Haya alam falaam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala La hawla wa la quwata illa billah Segenap puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh Salawat dan salam Semoga selalu tercura kepada jujungan kita baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadhan Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi ini Ibadah Allah Ada berapa banyak ayat Yang perintah kewajibannya menggunakan kata-kata kutiba Apa makna dari perintah kewajiban dengan kata-kata kutiba? Sebagaimana firman Allah ta'ala tersebut Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah ibadah puasa Sama dengan perintah berperang di jalan Allah Perintah berperang di jalan Allah Di dalam ternyata kandung daripada darah dan pengorbanan Di dalamnya terkandung keringat dan air mata Berarti semua yang menggunakan kata-kata kutiba Terkandung pengorbanan yang luar biasa Begitu pula dengan ibadah puasa yang kita kerjakan Karena Rasulullah s.a.w. Berpesan kepada para sahabatnya Aukama kualan Nabiya s.a.w. Roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar Kami telah pulang dari jihad yang kecil Menuju jihad yang besar Sahabat pun bertanya Ya Rasulullah jihad apalagi yang lebih besar Dari peperangan yang baru saja kita selesaikan Maka Rasulullah s.a.w. menjawab Jihadun nafas Jihad berjuang melawan hawa nafsu kita Inilah jihad besar Jihad yang dilakukan oleh umat Rasulullah s.a.w. Sebagai tarbiah Allah Sebagai pendidikan Allah Kepada umatnya Kepada hambanya Untuk senantiasa Berperang Berjihad Berjuang Mengendalikan hawa nafsu Yang ada di dalam dirinya Manakala kita manusia yang lemah Yang diliputi oleh hawa nafsu Berhasil mengendalikan hawa nafsu Maka kita manusia Akan mendapatkan kebahagiaan Dari dunia Hingga akhirat Dengan sebab ketakwaan yang kita dapat Akibat perintah Ibadah Puasa di bulan suci Ramadan Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagai mana aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi manusia yang bertakwa Manusia yang bertakwa kepada Allah Manusia yang yakin Hanya Allah yang maha kuasa Hanya Allah yang maha agung Hanya Allah yang maha besar Inilah hakikat daripada pelaksanaan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan Dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan Kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita Kita akan bisa mengendalikan fikiran-fikiran kotor Dan fikiran-fikiran jahat kita Apabila dalam satu bulan penuh Kita bisa mampu mengendalikan diri dari hal-hal Yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada bulan-bulan biasa Bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan Yang halal bisa kita tinggalkan Yang halal bisa kita jaga Apalagi perbuatan yang haram Apalagi perbuatan maksiat Apalagi perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yakin dan percaya dengan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan Maka gelar taqwa Gelar taqwa akan menjadi predikat bagi kita Yang beriman Bagi kita yang bertakwa Bagi kita yang melaksanakan ibadah Buasa di bulan suci Ramadan Ibadah Allah Begitu banyak keutamaan Yang kita dapat dengan sebab ibadah puasa di bulan suci Ramadan Selain kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita Ternyata Ikhlas kita Ketulusan kita Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak Di saat orang-orang makan Di saat orang-orang minum Maka kita Meskipun tidak ada satupun manusia yang menyaksikan kita Kita akan malu Kita akan takut Untuk membatalkan puasa Dengan makan Ataupun dengan minum Meskipun tidak ada satupun yang melihat Luar biasa Bagaimana pelajaran ikhlas Dimasukkan oleh Allah Kedalam hamba-hambanya yang beriman Kedalam hamba-hambanya yang yakin kepada Allah Kedalam hati hamba-hambanya Yang percaya Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu kita sudah bisa ikhlas Begitu kita bisa yakin dan percaya Hanya Allah yang melihat semua perbuatan kita Maka kita akan menjadi makhluk yang paling kuat Semua di luar makhluk Semua di luar Allah Adalah makhluk yang lemah Iku akan memunculkan Kerasa malu kita Untuk berbuat maksiat Dimanapun kita berada Dimanapun kita berada Pada saat kapapun kita berada Kita akan malu Kita akan takut Untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita yakin dan percaya Allah maha melihat Allah maha mengetahui Sehingga kita tidak akan lagi berani Melanggar perintah Allah Meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga dengan sebab ibadah puasa tersebut Kita akan jadi berani Berani kepada siapapun selain Allah Karena selain Allah adalah lemah Selain Allah adalah kecil Itulah hakikat daripada pelaksanaan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan Yang suci ini Yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tanamkan keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita akan malu bermaksiat Di hadapan Allah Kita akan malu Membuat daripada perbuatan-perbuatan Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita akan yakin Serta berani Di dalam membela agama Allah Siapapun musuh-musuh Allah Siapapun yang membenci Islam Siapapun yang mengkriminalisasi ulama kita Akan kita hadapi Akan kita lawan Karena kita yakin Hanya Allah yang maha kuat Hanya Allah yang maha kuasa Mudah-mudahan Dengan sepirit bulan suci Ramadan Aksi bela Islam 212 Allah subhanahu wa ta'ala Terima ibadah puasa kita Tingkatkan iman dan taqwa kita Sehingga gelar muttaqin Akan kita dapat di akhir puasa nanti Amin ya rabbal alamin Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax